Anak kedua dari pasangan selebriti Tanah Air, Rafi Ahmad dan Nagita Slavina, Rayanza Malik Ahmad atau Cipung. Anak Cipung mendapat hadiah perpisahan dari staf rumah sakit, RS, JWCC, Jakarta Selatan, usai dirawat beberapa hari. Dalam unggahan video viral TikTok akun Haura memperlihatkan, para staf memberikan balon dan surat kepada. Dengan hangat Nagita membacakan isi surat, yang penuh dengan kata-kata penyemangat untuk Cipung agar dapat kembali bermain dengan aktif. Tidak hanya itu, dalam momen perpisahan ini juga, Cipung diberi sepotong kue sebagai tanda kasih sayang dari staf RS. Diketahui adik Rafatar ini, dirawat sejak Rabu, 4 Oktober 2023. Cipung mengalami radang paru bronkop pneumonia akibat infeksi adenovirus. Dengan gejala awal, demam tinggi yang tidak kunjung meredah. Unggahan tentang Cipung ini sontak mendapat perhatian warganet. Banyak doa dan komentar positif yang diberikan kepada Cipung. Ini menjadi bukti bahwa meskipun belum menginjak usia 2 tahun, Cipung sudah memiliki banyak fans. Penggemarnya Cipung banyak banget Cipung, termasuk diriku OO. Lope2 Cipung, ujar akun tiktok tari 7465 pada kolom komentar. Selain itu Azizah Salsyah baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-20 pada 6 Oktober 2023 lalu. Perempuan yang akrab di sapa Zizi ini pun mendapat kejutan romantis secara bertubi-tubi dari sang suami, Pratama Arhan selah tiada henti selama satu hari penuh. Selain itu, Zizi juga mendapat ucapan dari Rayanza Malik Ahmad alias Cipung yang begitu mengemaskan. Seperti yang diketahui, Arhan dan Zizi begitu mengidolakan Cipung dengan tingkahnya yang selalu bikin publik gemas dibuatnya. Beberapa waktu lalu, pasangan yang menikah pada 20 Agustus 2023 lalu ini bahkan sempat video call bersama Cipung. Ucapan ulang tahun dari Cipung itu diketahui dari unggahan secon akun Instagram Zizi Acadumpie. Ia mengunggah video bertuliskan, Ipung, dengan emoji terharu. Video tersebut memperlihatkan Cipung yang berusaha menirukan ucapan ulang tahun dari seorang wanita yang diduga sosri ini. Ucapan itu pun ditujukan kepada Azizah. Doa-doa terbaik pun disebutkan satu-satu persatu oleh Cipung dengan ekspresinya yang mengemaskan meski tak terdengar jelas apa yang diucapkannya. Selamat ulang tahun buat Aunti Azizah semoga panjang umur, sehat selalu dan banyak rezekinya, ujar Cipung yang berusaha menirukan ucapan sosri ini. Dalam video tersebut, Cipung turut mendoakan agar Zizi segera hamil dan dikaruniai anak. Semoga cepat dapat ngomongan, tutupnya. Rayanza Malik Ahmad atau Cipung sempat dilarikan ke rumah sakit karena mengalami panas tinggi hingga 40 derajat. Putra kedua Rafi Ahmad dan Nagita Slavina ini sempat menjalani perawatan intensif selama beberapa hari. Kini bocah yang belum genap dua tahun itu sudah diperbolehkan pulang oleh dokter. Kabar itu diketahui lewat postingan Instagram Sang Suster, Susrini Rini Perdianti, Sabtu, 7 Oktober 2023. Dalam video yang diunggah, Rayanza terlihat dituntun mengucapkan terima kasih pada dokter yang menanganinya. Keluarga pun tampak menguap syukur Cipung sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Masya Allah Alhamdulillah ya Allah, tulis Susrini. Sementara dalam video di YouTube Rans Entertainment, Nagita Slavina sempat membeberkan sakit yang diidap putra keduanya itu.